Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara komplain pembelian barang di Shopee soalnya kemarin saya beli barang di Shopee, di satu toko di Shopee, dan barang yang saya beli bukan cuma satu, ada beberapa macam barang, setelah saya terima barangnya ternyata ada yang tidak dikirim, jadi sekarang mau saya coba komplain, barangnya tidak lengkap saya coba tunjukin dulu transaksinya, kita masuk ke aplikasi Shopee, dan kita masuk ke menu saya, kita lihat riwayat pesanan, dan kita coba masuk ke menu dikirim, nah ini dia barang yang saya beli di Shopee kita klik lihat semua nah ini dia barang yang saya beli ada beberapa barang yang saya beli dari satu toko, yaitu toko sarang spare pub dan barangnya ini banyak sekali yang saya beli, dan ternyata setelah saya terima paketnya, saya lihat saya videoin ternyata disitu ada yang kurang kurangnya cuma satu saja satu barang, yang kurang yang ini, yang paling atas ini yang pair, sebenarnya untuk harganya sih tidak terlalu mahal tapi tidak apa-apa, karena ini saya cuma sebagai tutorial saja untuk cara komplainnya, kita coba kembali dulu ya, ke halaman awal kita masuk ke beranda, dan kita coba masuk lagi ke menu saya kita klik di wayat pesanan, kemudian kita klik dikirim, oh ya disini teman-teman perlu diperhatikan, untuk komplainnya ini agar bisa di komplain, teman-teman harus punya buktinya ya, bukti berupa video unboxing saat membuka paketannya atau unboxing paketannya kemudian teman-teman belum mengklik pesanan selesai atau transaksinya ini belum dua hari dari penerimaan barangnya, soalnya kalau sudah dua hari dari penerimaan barang, biasanya transaksinya dianggap selesai, tidak ada masalah jadi teman-teman tidak bisa komplain kita langsung saja, kita klik pengembalian barang atau dana kemudian teman-teman pilih kategori masalahnya, disini ada dua saya menerima pesanan namun bermasalah, kemudian saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan karena masalahnya disini punya saya barangnya ini cuma tidak lengkap sudah saya terima, tapi tidak lengkap ada yang kurang, jadi saya pilih yang ini saja saya menerima sebagian atau semua pesanan kemudian kita pilih barang yang tidak dikirim yang tidak dikirim punya saya yang ini saja jadi saya centang yang ini untuk yang lain kita biarkan karena sudah kita terima sesuai sesuai yang kita beli jika sudah kita klik selanjutnya kemudian kita pilih alasannya alasannya ini bisa teman-teman pilih dengan cara klik disini disini sudah terisi secara otomatis jadi saya biarkan saja kemudian solusi yang dikasih disini pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang jadi nanti solusinya ini yang kita ajukan saya minta uang sesuai harga barang yang tidak dikirim ini untuk barang yang lain saya biarkan saya terima dan untuk barang yang ini yang tidak dikirim saya minta uangnya dikembalikan sesuai harganya yaitu disini 2250 rupiah disini untuk jumlah pengembalian dana sudah terisi otomatis teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan harga ini atau dibiarkan saja disini sudah terisi 2287 rupiah itu barangnya 2250 rupiah jadi lebih banyak ini teman-teman untuk bisa lihat rinciannya yang ini termasuk biaya layanan pembeli dan biaya transaksi disini dimasukkan jadi ada tambahan biaya kita klik konfirmasi kalau teman-teman mau mengubahnya boleh silakan diubah saja kemudian pengembalian dana ke Shopee Pay ini sudah terisi otomatis kemudian deskripsi opsional kita bisa mengisinya atau dikosongkan nah kemudian kita upload bukti barangnya ini bukti unboxingnya berupa video ataupun berupa foto saran saya kalau ada yang berupa video saat unboxing oke saya coba kasih foto oke ini sudah saya kasih foto itu video saya biarkan soalnya ini transaksi kecil saya coba biarkan tidak saya kasih videonya kalau ada masalah lagi nanti saya coba kasih videonya saja kemudian email sudah terisi dan jika sudah kita isi semua kita klik kirim nah selanjutnya disini kita dikasih jangka waktu sampai 17 Agustus untuk penyelesaian masalah ini kita tunggu penyelesaian masalahnya ini sampai maksimal 17 Agustus apakah komplain kita diterima atau tidak kita bisa kembali ke halaman depan dan kita bisa melihat detail komplain kita di menu saya dan teman-teman bisa klik lihat riwayat pesanan dikirim nah ini dia transaksi yang di kita komplain teman-teman bisa lihat intian pengembalian itu melihat detail yang tadi nah ini dia detail yang tadi disini teman-teman tinggal tinggu aja ya jangan di otak-atik jangan sampai mengeklik konfirmasi pembatalan sebelum masalahnya ini selesai kita tunggu aja kita lihat perkembangannya nanti saya coba update lagi videonya kalau sudah ada perkembangan sementara kita tutup aja videonya ini oke teman-teman sekarang saya coba update ya soalnya kemarin saya cek di aplikasi shopee saya ternyata status komplain kita sudah berubah menjadi selesai tapi saya belum sempat untuk melanjutkan update videonya jadi saya coba update hari ini kita coba masuk ke aplikasi shopee kemudian kita masuk ke menu saya lihat wayat pesanan nah ini yang kemarin sekarang statusnya sudah berubah menjadi selesai kita coba klik dikirim ini sudah tidak ada disini sudah berpindah ke menu selesai nah ini sudah menjadi selesai ya tinggal kita lanjut ke penilaian aja untuk melihat apakah uangnya sudah diganti sesuai barang yang tidak dikirim teman-teman bisa cek di metode pengembaliannya kemarin kemarin metode pengembaliannya disitu tertera shopee pay jadi kita coba cek di shopee pay teman-teman bisa cek di aplikasi shopee pay atau bisa melalui aplikasi shopee ini teman-teman bisa kembali ke branda kemudian masuk ke saldo yang ini saldo shopee atau boleh ke menu saya kemudian teman-teman klik shopee pay disini saldo shopee pay saya ada sekitar 107 ribu dan teman-teman klik di menu history untuk melihat transaksi yang terjadi di shopee pay kita nah ini dia dana dikembalikan sebesar 2287 rupiah dari shopee sesuai harga barang yang kita komplain kita bisa klik ini untuk melihat detailnya dan statusnya sudah berhasil jadi kemarin ada transaksi yang terjadi di shopee pay saya yaitu pengembilan dana barang yang tidak dikirim sebesar 2287 rupiah itu artinya untuk komplain barang yang tidak dikirim itu sudah berhasil tidak sampai satu hari sebenarnya untuk komplain barang yang tidak lengkap ini tergantung dari penjualnya lama prosesnya ini tergantung dari penjualnya kalau penjualnya cepat merespon maka prosesnya tidak akan lama oke itu dia tutorial tutorial cara komplain barang yang dikirim dari shopee tidak lengkap selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh